Bagi anak-anak Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Sebelumnya apa ke dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ada yang masuk? Oh iya alhamdulillah Ada yang gak masuk? Ada yang masuk Oh iya biasanya dia gak masuk ya Gak apa Sebelumnya bapak apa dulu ya Iya pak Pertama mas Kahar Hadir pak Alhamdulillah sehat mas ya Alhamdulillah Mbak Sintia Sehat pak Ba'andur Hayati Mas Rahim Oke Jadi kali ini Kita akan belajar Suatu permasalahan yang sangat penting ya Dari bikin pertama Kita lihat Belajar apa hari ini? Salah 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 Oh iya siapa ketua kelasnya? Musim Bukan Mas Rembia ketawa mas Mas Ramli Mas Ramli tolong di itu mas Apa namanya? Baca udah dulu Baca pembukaan dulu Mas Dimimin ya mas Oke maaf Baiklah teman-teman Baiklah teman-teman Dulu kita Melanjutkan Pembukaan pada Pagi hari ini Maka kita berdoa Pada masalah Berdoa Mulai Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Berdoa 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 Alhamdulillahirrohim Sebelumnya yang Laki-laki tolong Biar keisi yang depan Biar enak dipandang Ayo maju Untuk ketua kelas Besok lagi Ini ya Tolong ditulis tanggal Sekarang tanggal berapa pak? Tiga ketua Tiga satu ya pak? Tiga dua Tiga satu Bulan 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 Tiga Tahun Ovat belas Ovat belas Oke Jadi kali ini Kita akan belajar Yaitu Kaifiyah Sholat Ada yang tahu artinya Kaifiyah Sholat? Kaifiyah Tata Tata cara Masya Allah Mumtaz ya Kaifiyah Sholat Kaifiyah Sholat Oke Di kelas ini siapa yang sholatnya udah lima waktu? Siapa? Siapa yang belum? Mas sampai lu udah? Ketiduran Yang perempuan siapa? Isha pak Udah mbak Isha? Ya Lima waktu Oke Alhamdulillah Mas Mas Kehar Sholat itu apa mas? Sholat menurut mas Sholat itu doa Doa Oke Mas Rahim Ibadah Bener semua ya Jadi sholat itu secara bahasa Kalau diartikan Yaitu Doa Nah secara istilah Yaitu sholat Merupakan Suatu Suatu Kewajiban Bagi seluruh Omat muslim Hukumnya Wajib Untuk dikerjakan Nah disini Bapak akan Apa namanya Membahas Yang pertama Yaitu Kayiviyah Sholat secara Lafdiah Atau secara Lafad Yang dilafadkan Dalam sholat Yang kedua Secara Praktek Nah jadi untuk Praktek sekarang Mungkin secara Visual dulu ya Secara Gambar-gambar Dan kemudian Mungkin depan Akan praktek bersama Nah sebelumnya Bapak bagi Kelompok dulu Yang pertama Kelompok Alif Ketua Kelompok Pak Yang ketiga Kelompok Tak ya Berhitung mbak Langsung Oke langsung Gabung sama Kelompoknya ya Sini Alif Sini Mbak Sini Tak Hei coba Coba Ayo cepet Eh Ini yang ini kok Enggak benda-benda ini Oh yaudah Ayo mana yang Alif sini Alif Mbak Tak Mana nih yang Tak ini Ayo Perhatikan Inggrisnya matching Di sini Di sini nanti ada Bacaan-bacaan Yang perlu kalian Cocokkan dengan Gambar tersebut ya Paham Pahim Tung Pahim Tung Pahim Tung Oke Pelompok Alif Pelompok Alif Pelompok Tak Bapak beri waktu Satu menit Dua puluh detik ya Mencocokkan kok Mencocokkan kok Tanya terus sih Hei Ayo cepetan Ditempel Ini kan ada Double tipnya Kok bingung sih Iya digambarnya Udah Masya Allah Ayo saya kasih waktu Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Ayo Enam Lima Kelompok Bapak mana Kelompok Bapak ini Suaranya ini Lima Satu Udah ya Nah nanti Bapak Di sini akan Menampilkan Gambar-gambar Yang sesuai dengan Gambar di situ Misalkan gambarnya Bedanya udah Gak bisa bersuara ya Misalkan di sini Ada gambar berbaring Gak bisa bersuara Lafatkan sesuai Yang dari gambar ya Nanti yang paling Yang paling kompak Yang paling keras Gak ada baca dia Ayo yang pertama Dibaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Selanjutnya Selanjutnya Ayo Keluar ini Terje Terima kasih Jadi Untuk Gerakan pertama Yaitu berdiri kan ya Pertama takbir tul ikhram Biasanya seperti ini Allahu Akbar Nah gitu ya Jadi kalau sholat itu harus tegak Seperti orang baris gitu ya Takbir tul ikhram Menyentuh telinga Kemudian Apa namanya Tangannya di gini Kalau bahasa Jawa itu di sendaqep Kalau orang-orang yang lain itu ada yang seperti ini Ada yang seperti ini Ada yang seperti ini Seperti ini Nah seperti ini Jadi zaman Darut seperti ini Jadi kalau pernah langsung Luar pedang Gitu Iya Nah kemudian ya bener yang mana Yang salah yang mana Yang gak sholat Nah yang salah yang gak sholat Selanjutnya posisi apa namanya Posisi ruku Posisi ruku itu posisinya lurus ya atasnya tuh Jadi lurus seperti ini Itu lurus Anggap aja lurus lah ya Lurus seperti ini Nah gitu ya Udah jadi lurusin Harus lurus Jangan terlalu ke bawah Jangan terlalu ke atas Nanti gak baik Gak bagus dilihat tuh Bahaya itu malahan Selanjutnya Selanjutnya Subhanallah 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 Oke baik terima kasih Pertama ini namanya apa Yang ini namanya Yang ini namanya Sucu Nah Iktidal itu posisi berdiri setelah Setelah ruku ya Posisinya berdiri Tegap ini Semi Allah Semi Allah Liman hamidah Nah Seperti itu Nah Kemudian bacaannya yaitu Robbana Lekal hamdu Gimana Usamawati Merukul ardi Wamil Kemudian pada kelompok-kelompok Orang lain itu ada yang membaca Cuma Robbana Lekal hamdu Nah gitu ya Nah terus yang salah yang mana Yang gak sholat Selanjutnya yaitu Pada gerakan Sujud Semuanya sepakat ya Gimana Bacaannya Tiga kali Jangan sepuluh kali Capek Kemudian pada sholat itu Posisinya harus Tumak ninah Husuk Biar jiwanya tenang Karena sholat itu merupakan Suatu Posisi Dimana suatu hamba Sangat Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Jadi harus Apa namanya Memberikan posisi yang terbaik gitu ya Kalau sholat ya santai Dinikmati Jadi maksudnya Jangan keburu-buru Buru-buru Jelas ntar Selanjutnya Nah ini Siapa ini Eh ulangi ulangi Enggak kompak sih Ulangi ulangi Mas Mau pinter gak Aduh Satu Dua Tiga Rok Birli Wah Rangi Wah Jukusi Wah Pani Wah Jukuni Wah Dini Wah Dini Wah Dini Oke Baik sekali Jadi posisinya gimana Mas Bisa menjelaskan Dari gambar tersebut Mas Aswil Posisi kakinya Seperti gimana Apa tuh jecek Mancal Mancal Oke Terus yang kaki kirinya Mas gimana Diduduki Sama pantat Diduduki ya Oke Selanjutnya Setelah ini apa Sujud ya Tapi langsung Kita lihat Terakhir aja Gak apa-apa Yuk Yang ini siapa Assalamualaika Ayyuhannabiyyum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaika Wa ala Ibadillahi Shalih Ashadu An la ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Ashkodullah Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Salli Ala Ibrahim Wa Ala Ibrahim Wa Barik Ala Muhammad Wa Al Al Muhammad Masya Allah Selanjutnya Assalamualaikum Wa Assalamualaikum Wa Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Jadi seperti itu ya Ini namanya gerakan apa Tahiyat Awal dan Tahiyat Akhir Yang Akhir ya Tapi ada yang awal juga kan Ini yang akhir Tapi ada yang awal Cuma gak ditampilkan Ini Salam Nah jadi seperti itu ya Nah kemudian dalam sholat ini Ternyata ada bacaan-bacaan yang Hukumnya sunnah Disini ada yang bisa menyebutkan Bacaan-bacaan sunnah Gimana? Yang apa? Oh yang gerakan apa itu? Nah itu masalahnya Tadi kan saya udah bilang Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu Nah kemudian gak salah siapa? Ya gak salah Nah itu insya Allah Semua bacaan yang pernah kita dengar itu Ada hadisnya gitu kan Nah seperti itu Insya Allah Nah kemudian setelah Setelah tahiyah terakhir ini Ada bacaan lagi gimana? Ada yang bisa? Masya Allah Mantas ya Siapa namanya itu? Nah kemudian selain itu Ternyata ada bacaan sunnah lagi Yaitu setelah takbir Setelah takbir ada yang tahu bacaannya? Itu Oke Terus yang lainnya Gimana gimana Mbak? Terserah Ternyata ada tiga ya Yang pertama gimana? Yaudah Salah satu aja Oh itu yang sini Gimana? Kabirau yang satunya Allahumma ini Wajah tu wajah iya Gak tahu ya Liladhi fatros sama wati wal arti itu ya Enggak Allahuakabir Walhamdulillah kathir Wasubhanali bukratu wasil Sambil situ ya Mbak? Nah kemudian lanjutnya itu Itu terdapat pada hadis yang lain Yang menjelaskan bahwa Ternyata ada tiga bacaan Nah itu ya Jadi jelas ya materi kita kali ini Nah untuk minggu depan Kalian akan praktek langsung Di sini secara live Derekam oleh kamera itu ya Jadi jangan malu-maluin Soalnya direkam Minggu depan ingat Ketua kelas utama Mas Ramli ya Tolong Nah besok langsung bisa praktek ya Iya Pak Oke Materi kali ini kita tercukupkan Mas Ramli ketuanya di pimpin Penutupan Alhamdulillah Kembali teman-teman Sebelum kita tutup Kembali bilang Kita dicapkan Alhamdulillah Secara bersama-sama Alhamdulillah 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 Doa kafaru Alhamdulillah Sekali lagi Bapak ingatkan Jangan lupa sholat lima waktu Yang belum bisa sholat lima waktu Ya belajarlah Sholat dua waktu Apa tiga waktu Gak apa-apa Kalau belum balik Gak apa-apa ya Sekarang umurnya berapa ini Di sini Tujuh tahun Masya Allah Sholat lima waktu Yang sini umurnya Tujuh tahun Rata-rata tujuh tahun Sekarang Oh sebelas Sebelas udah balik dong Udah wajib itu mas Mas ketua Umurnya berapa Dua sutu Hah Kelas lapan Dua belas ya Dua belas Berarti udah wajib ya Tujuh tahun Jangan tiruh pergolahan-pergolahan dulu Arti yang gak jelas itu Tujuh tahun Oke Akhirnya Bapak akhiri Fashtabukullah khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh